Guys, guys Ini terhitung lagi Permasalahannya suaranya Ngorok kayak gini ya Rock 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 ya Sepertinya Ada di bagian Timing Bell Kita akan buka, kita lihat apanya yang bermasalah Oke lor ya Ini kita udah bongkar Tutupnya aja Untuk memastikan Kalau betul memang indikasinya adalah Tensioner Atau setelan dari Timing Bell Kita udah mencurigai itu Karena untuk Tensioner Timing Bellnya ini Dia KW tidak Ori Yang dipasang ke mobil ini Ini dia Pan Bellnya kendor ya Jadi dia bisa ditarik Eh Pan Bell, sorry Timing Bellnya kendor ya Nah Dia kendor Karena Kalau aslinya itu Dia Timing Bellnya itu kenceng Harusnya Kalau ini Kita tarik disini ya Kita tekan Timing Bellnya ini Kerasa ya Yang Bagian setelannya itu Ikut naik Kita tarik seperti dia Ikut naik Berarti otomatis Untuk penyetelannya itu Tensionernya tidak sanggup Menahan tekanan Sedangkan putaran mesin Kenceng ya Jadi Kalau panas Dia biasanya Semakin parah ini suaranya Kita akan bongkar nih Semuanya Sekalian kita membersihkan Timing Bellnya juga nanti Kita ganti Adjusternya aja Sekalian kita cek timing Bellnya Oke lanjut Bongkar-bongkar dulu Kawan-kawannya Ya teman-teman Ini udah kebongkar Dan Udah jelas terlihat Bahwa disini Ya Ini adjusternya Atau Tensioner bomnya ini Mengeluarkan oli ya Jadi dia bocor Nah Ini Ini bocor ya Ini Bucur ya Warren oli dia Jadi otomatis Dia akan ngendor Disini ya Dia gak ada tekanan Kekuatan lagi Sudah Sudah Rusak intinya Tensionernya ini Yang bomnya ini ya Yang bentuknya Seperti bom Atau granat ini Yang depan ini Karena dia juga Ada oli nya juga ya Di dalam Makanya dia Bisa bocor Kayak gini Ini yang KW Kalau yang KW itu Kayak gitu penyakitnya Dan ini Dari pergantian Masih sekitar 30 ribu Harusnya masih Kalau Mengikuti anjuran Delor itu Masih 70 ribu lagi Harusnya tahan nih Tapi ini Sudah rusak duluan Tapi ini KW ya Tentu catatan ini KW Bukan asli Nanti kita ganti Adjusternya aja Baru nanti kita dengerin lagi Setelah selesai pemasangan Aja ya teman-teman Ini tinggal ganti ini aja Teman-teman Buka 12 ini Nanti kita dengerin lagi Setelah pemasangan Gimana dia Suaranya Jadi tinggal ganti itu ya Karena ini kalau top Ya gak lari Yang penting nanti Tinggal dibuka Situ ditahan aja Biar tetap Menceng Topnya Selalu aman Cuma Adjusternya top Oke Kita lanjut Tinggal ganti aja Setelah ganti Nanti Saya akan rekam lagi Dan kasih tunjuk Suaranya lagi Bagaimana Ini untuk perbedaan Dari Adjusternya Dia kardusnya aja Teman-teman Kalau Mitsubishi Ini agak susah Kalau kita belinya Enggak di dealer Untuk barangnya Di toko Pasti kayak gini Cuma kardusnya Dia biasa kardusnya Kardus putih Kalau kardus yang coklat Dia itu biasanya KW ya Tapi dari segi bahan Barang Itu kelihatan Yang KW Dia lebih ringan ya Kalau kita Kita bandingkan Seperti ini Misalkan ada dua Adjuster Seperti ini Sama-sama baru Dari segi warna itu Dia lebih mengkilat Yang KW Dan dia lebih ringan Dari segi bahan itu Lebih kelihatan Apa ya Kurang kuat lah Kalau yang KW Kalau yang ini Dia berat Baru warnanya sih Enggak tapi mengkilat Biasanya Dan kardusnya Kardus putih Kalau dia ngasihkan Itu kardus coklat Itu bukan ori Oke Yang biasa bocor Itu di bagian sini Disini kan ada Silnya juga Dan Ada Olinya juga Di dalam Dan Pegas Atau spring ya Di dalam Oke Sekarang Tinggal Masang aja Untuk Adjusternya Atau granatnya Ini Ini selesai Pergantian Sudah Kita ganti Adjusternya Suaranya langsung hilang Coba agak digas sedikit Pergantian Ini Permasalahannya Sudah kelar Sudah lama-lama Karena Tidak ada kipasnya Air atur Sudah panas Sudah selesai Kita tinggal Tinggal Masang-masang aja Mekaniknya Masih ngopi-ngopi Mekaniknya Masih Pengen Slow Slow dulu Jadi Ini Sudah Tinggal Masang-masang Masang aja Ya Segitu Tadi Untuk vlog Di pagi ini Jangan lupa Subscribe Like and Comment Serta Tantengin terus Channel Wijaya Teknik Terima kasih Sudah Menyaksikan Sampai jumpa Di vlog-vlog Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax